selamat menikmati Saya mendidikan diskusi hukum Hari ini saya akan membahas tema tentang alat bukti atau barang bukti Langsung saja kita simak penjelasannya Alat bukti dan barang bukti sekilas memang terlihat seperti sama, tetapi berbeda Namun memiliki kesamaan yaitu untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak dari suatu tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan Jadi alat bukti atau barang bukti ini sama-sama digunakan untuk proses persidangan Yang mana tujuannya adalah untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak dari suatu tindak pidana Kita lihat dari pasal 6 E2 Undang-Undang 048 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Menyatakan, disini tidak seorang pun dapat dijadi pidana Kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah Menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atau perbuatannya yang dilakukan atas dirinya Jadi disini seseorang harus di pidana itu harus ada alat pembukti yang sah Jadi sehingga dia bisa dipertanggung jawabkan atas kesalahan tersebut Selanjutnya kita dalam pasal 183 Kuhab disebutkan disini Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya Jadi disini sudah disebutkan dalam keap bahwa disitu ada dua alat bukti yang sah Untuk digunakan, untuk menyatakan terdakwa bersalah Jadi dua alat bukti yang bersalah itu dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa itu terdakwa bersalah Di dalam Undang-Undang, kuasa Kihama disebutkan alat pembuktian yang sah Sedangkan di dalam kuap disebut alat bukti yang sah Jadi disini alat pembuktian disatu alat bukti Jadi ini sebenarnya adalah ada suatu hanya perbedaan saja Tapi sebenarnya maknanya adalah sama Kita awali dari alat bukti Ini merupakan alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana Dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian Guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim atas kebenaran Adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Kalau dilihat dari pasal 1 Di situ ada penjelasan di angka 1 Di dari mulai angka 1 dan seterusnya itu Tidak memang diberikan secara spesifik apa yang disebut alat bukti maupun barang bukti Nah disini saya mengambil bahwa pekerjaan alat bukti seperti itu Jadi alat yang dihubungkan dengan suatu tindak pidana Sekarang kita lihat menurut ketentuan pasal 184 buhab Di sini disebutkan alat bukti yang kesah itu ada berapa Yang pertama yaitu keterangan saksi Dua keterangan ahli Tiga surat Empat petunjuk Dan lima adalah keterangan terdakwa Ini lima alat bukti yang ada di dalam buhab Walaupun dalam perkembangannya di dalam undang-undang tertentu Sudah dibutuhkan alat bukti elektronik Sudah mulai diperkenalkan di dalam proses pembuktian berkara pidana Contoh dalam berkara korupsi Sekarang kita lihat barang bukti Dalam masa 391 buhab disebutkan mengenai barang yang dapat disita Tidak langsung menyebutkan sebagai barang bukti Ini kita awali Benda yang dapat disita di sini Yaitu dari benda atau tagihan Tersangka atau terdakwa yang diseluruh Atau sebagian Diduga diperlukan tindak pidana Sebagai dari hasil tindak pidana Sebagai hasil tindak pidana B. Benda yang telah dipergunakan Selangsung untuk melakukan tindak pidana Atau untuk persiapkannya C. Benda yang digunakan Untuk menghalang-halangi penyelidikan Tindak pidana Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan Melakukan tindak pidana E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung Dengan tindak pidana yang dilakukan Ini di pasal 39 Nanti silahkan bisa dicek Dan setelah seterusnya Sudah dibahas kami Mengenai barang bukti Sudah kami sudah bahas juga Di pasal 40 Ini kita lihat Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat mencita benda Alat yang ternyata Atau yang patut juga Telah dipergunakan Untuk melakukan tindak pidana Atau benda lain Dapat dipakai Sebagai barang bukti Jadi di pasal 40 Mulai-mulai muncul Atau istilahkan barang bukti Yang mana Benda-benda tersebut Keteritaan dengan tindak pidana Dan disita oleh penyidik Jadi pangkanya Bahwa disini Penyitaan oleh penyidik Tidak benda tadi Yang tujuannya Dapat dipakai Sebagai barang bukti Nah ini ditekaskan Di dalam pasal 38 Jadi penyitaan Hanya dapat dilakukan Oleh penyidik Dengan suat pijen Ketua pengadilis tempat Jadi barang-barang tadi Yang disita tadi Harus Diajukan permohonan penyitaannya Ke pengadilan negeri Dimana benda tersebut Diketemukan Fungsi barang bukti Dalam sidang pengadilan Yaitu Menguatkan Kedudukan alat bukti yang sah Jadi alat bukti Dari keterangan saksi tadi Keterangan ahli Atau bukti-bukti surat Disitu nanti Akan diperkuat Dengan adanya Barang bukti Kalau ada orang mengatakan Saksi melihat Terdakwa menusuk Jadi menusuk menggunakan apa Pisau Pisau nya mana Ini barang bukti Jadi menguatkan Kedudukan alat bukti Yaitu dari keterangan saksi Tadi Mencari dan menemukan Kebenaran material Atas perkara Sidang yang ditangani Jadi Menemukan benar-benar Benar enggak Apakah ini betul Ditembak Dan nyembar Dengan tembak Apakah Barang buktinya benar Sesuai dengan Yang ada di lapangan Sini Bukan direkayasa Barang bukti Menunjang alat bukti yang sah Untuk menguatkan Keyakinan hakim Atas kesalahan Yang didakwakan Kepada terwak Oleh penuntut umum Jadi disini juga Terlebih barang bukti ini Untuk menimbulkan Keyakinan hakim Agar dari dua alat bukti yang sah Dan keyakinan hakim Bisa untuk Menyatakan seorang bersalah Atau tidak Yang sering terjadi kerancor Dalam memai surat Ketika menjadi alat bukti Surat Atau surat menjadi Barang bukti Jadi kadang orang Pengen surat ini Sebenarnya alat bukti Untuk barang bukti sih Ini kadang yang orang Sering Tertukar Surat ketika menjadi Barang bukti Maka surat tersebut Harus dilakukan penyitaan Yang juga oleh penyidik Yang mana surat yang disita tersebut Dapat diadikan Di besidangan Dan akan diperhatikan Kepada para saksi Dan juga terdakwa Jadi kita dilihat Dari pasal 40 tadi Barang Yang disita tadi Itu Statusnya akan jadi Barang bukti Begitu juga surat Ketika surat ini Menjadi barang bukti Maka surat tersebut Adalah harus dilakukan Penyitaan oleh penyidik Untuk surat sebagai alat bukti Bisa diajukan Berupa fotokopinya aja Yang mana nanti Aslinya diperlihatkan Dan dicocokkan Dengan fotokopi Pada persidangan Selanjutnya fotokopi Seperti yang disimpan Di dalam Berkas perkara Tapi jangan lupa Karena surat itu Dijadukan bagai Alat bukti Maka harus ada Biaya metera Yang harus dibebankan Kepada surat tersebut Untuk surat sebagai Barang bukti Statusnya akan ditentukan Di dalam amar putusan Apakah dirampas Atau dimusnahkan Atau Dikembalikan kepada pemiliknya Semuanya akan Dpertimbangkan oleh Majelis Hakim Di dalam putusan Sedangkan surat sebagai Alat bukti Tidak disebutkan Di dalam Amar putusan Hanya surat Sebagai barang bukti Nanti akan Dikembalikan kepada Pemiliknya Contohnya seperti itu Oke itu tadi Penjelasan dari kami Saya ucapkan terima kasih Tetap setia Dengan channel Diskusi hukum Silahkan Kalau ada Pertanyaan Saran dan masukan Bisa disampaikan Di kolom komentar Kita diskusikan Permasalah-permasalahan Dan semoga Apa yang akan kita Sampaikan Bermanfaat 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 Kita semuanya Sampai bertemu Kembali di video Kami yang akan datang Terima kasih